Terima kasih Ini yang penemuan yang asli Jadi ini yang asli Mas jadi ini menjalur ke arah ke sana ya Ini diperkirakan era-eranya siapa Mas? Sang Prabu Air Langga Ini Pak Aris dari kerajaan Kauripan ya kalau Air Langga? Diperkirakan ini adalah Bekas patirtan Aliran sungai Pembuangan Jadi ini tidak jauh dari situ semen Diperkirakan di tempat ini dulu ada sebuah petirtan Pada era-era Raja Air Langga Karena di atas ini Ada sebuah tembok Yang sangat besar Terus disini Itu masih ada bekas-bekasnya Yang masih menempel-nempel Nah seperti ini Ini kan ada sebuah bata kuno Sangat bau besar sekali ini Loh Satu Dua Tiga Loh Ada tiga bata yang Apa? Jadi disini masih menempel-nempel Ini coba saya hitung Satu Dua Tiga Ini ada tiga kilan Seperti ini Ini sangat besar-besar sekali ini batannya Terus disini juga ada sebuah sumur kuno Ini sumur kuno Ini berada di dalamnya Oh jadi sumur kuno ini Tempat yang paling disakralkan ya Tuh ada sumur kuno Curi sekali sumurnya Disini juga ada sebuah bata kuno Yang sangat besar sekali itu Ada dua Disini juga ada Nyelempet-nyelempet ini Ini menurut warga Pada era-era air langga Jadi gak nyangka ya Disini ada sebuah bata-bata kuno Yang sangat besar Ini nyelampet-nyelempet ini Oke Dan ini masih membekas Menempel-nempel Ini juga Ini banyak sekali ini Bau besar-besar Ini diduga Era-era air langga Raja air langga Jadi ini posisinya itu memanjang Jadi disini adalah tempat berdoa Jadi bisa jadi disini itu Nah ini Jadi ini tempat berdoa Sebelum kesini itu Di bawah ada sebuah Petir taannya Seperti ini Jadi ini dalamnya Jadi ini tempat yang Paling bisa keralkan warga Disini banyak Bekas sumur ini Ada bata-bata kuno Ada gerabah-gerabah yang Sudah pecah Ini yang saya kaget ini Ada bata sebesar ini Besar sekali Kalau dibandingkan dengan Bata sekarang ya Bata sekarang Ada 6 bata Seperti ini dalamnya Tempat sembahyang Jadi ini dikasih payonan Biar aman Nah ini saya akan keluar Saya keluar Jadi yang ditutupi ini adalah Petir tan Itu mengarah ke arah sana Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati